Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai shift key, yang memiliki arti berganti kunci. Tombol shift key adalah salah satu dari modifier key atau kunci perubah. Pada keyboard, di sini kalian bisa melihat, pada keyboard di layar ini sebagai gambaran apa yang terjadi pada keyboard kalian. Dan tombol shift key pada keyboard kalian ada dua, yaitu tombol shift pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika kalian mengkliknya, yang manapun itu, seperti yang kalian lihat, tombol shift kalian keduanya aktif. Jadi kalian bebas memilih ingin menekan tombol kanan atau kiri. Sekarang kita klik kembali. Kalian lihat pada keyboard, ketika kalian menekan tombol shift key seperti ini, pada dokumen kalian tidak ada apapun yang dimasukkan, tetapi di sini tombol huruf pada keyboard kalian berubah menjadi huruf besar, semuanya. Kita nonaktifkan kembali tombol shift key. Kalian lihat, tombol angka dan tombol simbol di sini adalah tombol yang memiliki dua simbol. Kalian bisa melihat, jika shift tidak aktif, entah itu tombol angka ataupun huruf yang memiliki dua simbol, hanya pada bagian bawahnya saja yang aktif. Sedangkan kalian lihat, pada simbol di atasnya, semuanya berwarna gelap, itu menandakan tidak aktif. Itulah kenapa tombol shift key memiliki arti berganti kunci atau berganti tingkat. Sekarang kalian lihat baik-baik, kalian tekan tombol shift pada keyboard kalian. Seperti yang kalian lihat, berganti kunci. Sekarang simbol di atas aktif, sedangkan simbol di bawahnya, entah itu angka ataupun huruf, sama saja, menjadi gelap atau redup. Itu artinya sekarang, ketika kalian menekan tombol shift, maka kalian berganti tingkat, menjadi tingkat 2. Ketika shift kalian mati, seperti ini, kalian berada di tingkat 1. Dan ketika tombol shift kalian aktif, kalian berada di tingkat 2. Sekarang, tombol shift key sudah kita nonaktifkan. Kalian tekan tombol simbol, angka ataupun huruf, seperti ini. Dan kalian tekan tombol shift, maka, seperti yang kalian lihat, tombol pada keyboard kalian berganti tingkatan. Setelah kalian menekan tombol shift key, seperti ini, maka, tombol yang kalian tekan akan menjadi level 2. Jika angka akan menjadi aktif di atasnya, yaitu simbol, jika huruf akan menjadi huruf besar. Sekarang, kita tekan enter. Level 1, semikolon, seperti ini, level 1, level 1, ketika kalian menekan tombol shift, maka, simbol semikolon menjadi kolon, seperti ini. Sedangkan, angka 7 menjadi simbol dan, seperti ini, dan huruf K kecil menjadi K besar, seperti ini. Itulah kegunaan dari tombol shift. Yang perlu kalian ketahui adalah, tombol shift adalah tombol yang sering kalian gunakan ketika bermain game. Biasanya digunakan untuk lari cepat. Tentunya kalian sering menekan tombol shift berkali-kali, tetapi jangan sampai menekan tombol shift sebanyak 5 kali secara terus-menerus. 1, 2, 3, 4, 5. Karena akan memunculkan fungsi sticky case. Jika sudah seperti ini, kalian klik no. Untuk lebih jelasnya mengenai sticky case, kalian bisa melihatnya di tutorial pada keterangan di bawah. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.